Hai ya Selamat sore Tribuners kembali bersama saya di Ramadan Pratama untuk saat ini saya berada di stadion atau diluar stadion Sejalak Harupat ya jadi ini saya tepatnya berada di gerbang barat atau di Tower C yang nantinya akan dimasuki atau dilewati oleh bus para pemain dan untuk saat ini para pemain entah itu dari tim Persi Bandung ataupun dari tim Borneo FC ini masih belum tiba ya di stadion Sejalak Harupat jelang nanti pertandingannya atau jelang kick-off nya itu jelang nanti jelang nanti kick-off nya itu pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat nah nanti kita akan berputar-putar terlebih dahulu ya atau mengelilingi melihat situasi di stadion Sejalak Harupat Kabupaten Bandung yakni untuk saat ini para bobotoh ini masih belum diketahui apakah emang sudah dibuka untuk gerbang tribun atau gerbang pintunya atau belum ya nanti kita akan cek ke depan Hai Sandi Nugraha main jam berapa Pak mainnya itu jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat atau jam tujuh malam ya untuk kick-off nya jadi nanti bagi tribuners yang memang tidak bisa menyempatkan hadir ke stadion Sejalak Harupat ini bisa nonton saja di TV di layar televisinya masing-masing di Hai di Indosiar ya ataupun di aplikasi streaming seperti video ya jadi ini merupakan gerbang utara yang nantinya yang biasanya diisi oleh para Northwall ya dari bobotoh Angga Bang awas copet Alhamdulillah ya ya memang ada beberapa hal yang tidak terduga juga ini jadi bagi tribuners ataupun bobotoh yang memang akan datang ke stadion Sejalak Harupat ini bisa dihimbau untuk berhati-hati membawa barang bawaannya ya Hai cu sena sepi bos persip Salawana Bae Sena ya ini nggak tahu ini masih sepi Apakah sudah dibuka atau belum nih tapi ini ada beberapa bobotoh yang sudah masuk berarti memang eh sudah dibuka nih Apakah memang sedikit atau tidak tapi berdasarkan informasi tiket yang dijual itu 15.000 tiket ya dan saat ini juga sudah terjual 10.000 lebih tiketnya jadi ya 10.000 di stadion Sejalak Harupat memang terbilang kecil ya ini nggak tahu nanti apakah di dalam akan ramai atau tidak tapi katanya dari VPC itu bakal jalan terlebih dahulu katanya di Kodim ya sebelum masuk ke stadion Sejalak Harupa ini nggak tahu benar nggak tahu enggak tapi informasi yang saya dapat katanya seperti itu ya Arief iraha main namang mainnya itu pada hari ini ya Kamis tanggal 25 April 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat orang main jam berapa mainnya jam 19.00 jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat ya Oh ini sudah dibuka ternyata ya Apakah baru dibuka kayaknya baru dibuka deh jadi ini Boboto ini biasanya menggunakan timur ya pintu timur ini pintu timur yang dan memang kebanyakan Boboto ini nih berdiam diri di timur ya Rio itu masih sepi sih bos ya atau ini entah kenapa sepi masih sepi ini enggak tahu emang sepi laga ini atau tidak ya karena seperti yang kita ketahui ini Persib sendiri ini sudah dipastikan lolos ya jadi kemungkinan besar ini kebanyakan Boboto ini nabung terlebih dahulu untuk babak championship series ya kayaknya kayaknya ya feeling saya seperti itu Dera Cianjur hadir mantap hati Viking kaso mang kaso malang hadir semangat mantap woi Sandi kopi anwe helamang yah aduh butuh asupan kafein lang buwana senah hidup Persib demi Persib Cul anak Cul pamajikan Wah tongkitu atua tongkitu atuh lamuntiasama dibawa langsung ke stadion keluargana anak pemajikan kan lebih seru ya lebih asik ini Tower B ya ini biasanya digunakan oleh Wah jaringan jelek guys ini kayaknya ada jeming nih ikan salam dari cakong Bang senar mantap Pak Ijo salam di bomber sukabumi barat Sono enyata Dion kajalak harupat mohon apalagi Selatan ya Selatan yang selalu diisi bomber ini tampak sepi terus ya ini di musim ini ini pada kemana nih para bomber ah coba diberikan motivasi untuk rekan-rekan yang lain khususnya para bomber ya ini soalnya sepi nih nah ini juga jadi disini ada tiga pemeriksaan ya entah itu dari body di ceking barang bawaan lalu scan barcode diski tiket sabar amang di jalak 125 kalau nggak salah untuk harga normalnya ya tapi ada beberapa diskon 20% juga jadi ada yang 45 sampai 115 sampai 125 ya kalau kalau nggak salah 125 bener nggak sih untuk tiketnya Uday jam berapa mainnya jam 19.00 kosong-kosong jam tujuh malam salam buat siam konstruksi yang laginya tadion mantap Pak nih banyak foto juga ini yang foto-foto terlebih dahulu ya sebelum masuk ini main jam berkang jam 19.00 jam tujuh malam ya jadi ini ada kurang lebih kisaran dua jam lagi ya jelang pertandingan jelang kick-off maksudnya ya ini kita lihat lagi soalnya pintu atau gerbang itu bukan hanya disini aja ya Hai Naila mantap jagoanku pasti menang amin jagoannya yang mana mulai nih A nuwarna berum atau nuwarna biru nah ini pantar ya Oh ya untuk para pemain ini yang akan tampil ini sebenarnya masih belum ada daftar susunan pemainnya ya tapi kemarin Bojan mengatakan bahwa meredia akan menurunkan para pemain pilarnya ya untuk merebut atau mengunci posisi kedua di kelas semen jadi wajib menang untuk lawan Borneo kali ini ya Hai pas Roy sepi ya memang sepi ini enggak tahu kenapa nih sepi enggak terlalu sepi sih ada tapi tidak ramai berarti ya keringanak goreng Hai iki sayangnya lagi di Ciwedai eh waduh jauh-jauh eh di Ciwedai sehat-sehat lah sing selamat di sana bismillah tiga poin kusip amin koleng sana bismillah tiga poin sip gaskun kubuk sana semoga tiga poin Kang amin semoga persif tiga poin ya jadi untuk saat ini sebenarnya persif sudah dipastikan lolos ke babak cek dan sip series ya tapi masih ada ya jadi persif masih sebenarnya masih ada dua babak tersisa ini walaupun jaringan jelek ya ampun tanya jadi persif sendiri ini nanti akan lawan Borneo FC hari ini lalu dilanjut oleh PSS Lehmann ya jadi ada dua pertandingan yang tersisa di babak regular series musim ini ada body checking terlebih dahulu nih hobo versi menang tiga poin Amin semoga menang ya ini suasananya memang sudah mulai ramai walaupun terbilang sepi ya dibandingkan laga-laga sebelum-sebelumnya ya nih kemungkinan ini para Boboto nabung terlebih terlebih dahulu ya untuk babak championship series karena persif sendiri ini sudah dimasukkan eh sudah dimasukkan sudah dipastikan lolos ke babak championship series gohin ke dia orang di lobi utama kerngopi nah lobi utama temana lobi utama lobi utama mana timur barat utara selatan ini siap kang senah siap apotwe tilu poin ke nsib Amin semoga tiga poin ya untuk laga pekan ke tiga puluh tiga di G1 2023-2024 nah ini body checkingnya ini diperiksa ketat karena memang ada indikasi ini karena memang ini laganya laga terakhir kandang di regular series ini takutnya ada indikasi bahwa flare ya takutnya ini seperti laga lawan persikabu kemarin yang pecolongan banyak flare nya putuk halodo mang olodo halodo oh iya halodo hujan ya ini untuk saat ini cuacanya gelap mungkin ini karena memang sudah mau menjelang malam mungkin ya ini kita agak serah sedikit dipercepat karena ini katanya dikabarkan para pemain versif sebentar lagi di datang ya tiba di stadion sejala kharufat ini ini pintu gerbangnya lagi ini kita akan segera ke gerbang timur eh timur barat maksudnya ya untuk lihat apakah bus pemain sudah datang atau tidak ini jaringannya agak goreng guys lep-lepan oh iya bagi tribuners yang nantinya akan datang ke stadion sejala kharufat yang berada di timur ataupun di utara ini dihimbau menggunakan payung ataupun jaket ataupun apapun ya yang menghangatkan karena memang diatasnya tidak ada tudungnya Dede Sumantri Sampurasun Sena Papangide Jeng Uring Sena hahaha siap Kang Dede ini lapar senang mantap ini untuk ini udah masuk selatan ya ini udah tribun selatan nih ini kita agak dipercepat ya jalannya karena para pemain katanya sebentar lagi tiba ini apakah kita kelewat atau tidak nih ini agak sedikit berlari guys jangan lari katang jalan aja capek nih jenal senadu doa untuk Persib dari Tasik semoga berhasil 3 poin amin Henry hujan temang alhamdulillah atau hujan ya tachan ya mungkin ya tapi udah cuacanya sudah mendung mungkin karena gelap ataupun akan turun hujan tapi nggak tahu tapi untuk sejauh ini belum ada hujan ya belum ada rintik rintik hujan tuh Kang Hikmat Sena Timur mantap Sena wah timun membara gitu ya biasanya memang timur ini selalu ramai ya di posisi kedua ada utara tapi kalau di GBLA utara paling paling rame ya paling seru kayaknya teriakan 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 ya kalau Persib menang di laga pekan ketiga-tiga ini dipastikan akan mengunci posisi kedua di kelas main sementara jadi nanti untuk babak selanjutnya ini Persib berarti tinggal nunggu peringkat ketiga nih siapa antara Bali atau Madura atau PSIS Semarang ya jadi ini untuk lawannya di babak championship series ini masih belum tahu ya siapa-siapanya download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia